hai oke guys Hai kembali lagi di channel aku Fitri anime suri Oke jadi hari ini itu aku mau sharing nih cerita dikit-dikit sama kalian jadi waktu itu kan mungkin udah ada sekitar satu udah belum dua bulan-bulanan sih dan itu udah sembuh dari gejala penyakitnya aku kurang tahu sih penyakitnya apa namanya tapi namanya tapi yang jelas yaitu seperti penyakit kuning gitu loh guys nah nanti di akhir video aku bakal aku ada aku pada videonya cutikan waktu itu sakit kenapa penyakit kuning jadi guys eh waktu itu kan tiba-tiba akan mendadak banget pokoknya enggak ada enggak ada tanda-tanda gitu loh langsung-langsung aja dong itu tiba-tiba pulang kan dia jangan aku lepasin jadi tuh pas aku pas sudah malam dia pasti mau pulang kalau malam pas dia pulang dari dia main itu kan dia pulang terus itu udah segelit langsung geletak di depan pintu gitu loh aku kira aku pikirnya dia tuh galau atau apa gitu patah hati atau gimana tapi rupanya dom itu kena gejala penyakit kuning gitu loh jadi katanya kayak terserang virus padahal enggak kalau virus apa yang jelas aku padahal aku kucing ini tuh buku vaksinnya lengkap anak bule ini tuh vaksinnya lengkap terus aku juga vaksin kemarin habis vaksin tapi bisa kena virus kayak gitu gitu loh jadi aku pun heran gitu kan kenapa bisa kena virus kayak gitu ya mungkin karena aku kan sekarang udah udah bebasin mereka untuk lepas liar gitu kan mungkin karena tak virus dari hewan-hewan lain kita juga enggak tahu namanya kucing dilepas liar gitu kan nah selesai itu tuh jadi aku kondisi dom itu makin memburuk guys jadi dari sampai pagi aku bangun tidur tuh dia udah geletak badannya udah kuning semua nah nah itu yang buat aku tuh bener-bener panik panik banget pikirnya bakal kucing aku bakal kenapa-napa ini kan nah oke sorry ini kucing aku dom itu suka banget sama snack ini jadi ini baru nih udah habis satu aku juga biar 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 dia selesai diam di sini ini dong namanya sebenarnya idom cuman aku suka panggil dia dom dong karena anak aku manggilnya sejuk nah jadikan Oke kita lanjutin lagi ceritanya terus eh pagi itu kondisinya tambah buruk dia udah geletak nggak bisa jalan terus Hai yang buat aku kejut lagi yang buat aku terkejut hidungnya ini kan kalau kucing sehat itu kan hidungnya pink letkan letkan tuh seperti itu hidungnya pink lidahnya pink telinganya juga agak pink gitu kan kulitnya itu jadi waktu disakit itu aku bukan pink guys tapi kuning Aduh aku aku gemeteran aku takut dong kenapa-napa kan terus aku panik aku mikir gimana ini karena kalian tahu aku tinggal jauh dari perkotaan oke guys jadi nggak tega banget lihat wajahnya begini udah sakit banget guys sampai kayak gini ya Allah kasian banget nafasnya itu kayaknya berat gitu loh guys aku kasihin dia air gula supaya dia ada tenaganya terus tadi dia sempat bangun dan dia tuh mau apa buang air kecil gitu loh guys dia udah nggak tahan lagi terus dia buang air kecil di pojokan itu air kecilnya itu itu bukan lagi kuning guys tapi orang 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 banget kecoklat-coklatan kayak gitu air kecilnya jadi disana itu di perjalanan dia nggak bisa apa-apa kan dia lemas aku udah kasih dia langsung berangkat aku udah kasih ambuk selin itu udah kasih itu terus aku kasih dia minum air gula biar ada tenaganya kan terus juga di perjalanan dia nggak bisa apa-apa dia lemas eh nyampe di aku itu berangkat siang kalau nggak salah sekitar jam-jam sebelasan terus nyampe di sana itu malem jam-jam tujuh di perangkampun itu dokter hewannya dokter hewannya bilang ini untung baru gejala kamu cepet bawa katanya baru kena gejala tapi kena gejala udah kayak gitu guys aku takutkan nah masih bisa sembuh bisa ditangani kalau udah parah baru nggak bisa katanya karena dia itu penyakit virus-virusnya itu nyerang jantung kayak mungkin penyakit manusia itu penyakit kuning eh jantung hati maksud aku mati jadi eh nah terus dia aku aku suruh aku lima harian di palangkampun itu dong domnya ditinggalin di dokter hewan dokter hewan yang ngurus jadi suntik dikasih obat kok kayak gitu lalu pokoknya di luar sana dan setelah lima hari dia mau Alhamdulillah dia udah sehat karena sampai di palangkampun itu jam tujuh malam dia juga tak mau jadi kuat guys aku harapnya itu di perjalanan itu bukan buat dia tambah lemas tapi dia mau jadi tambah-tambah kuat gitu bisa jalan padahal waktu paginya itu nggak bisa jalan kan makanya yang buat aku nggak mau makan lagi nah itu yang buat aku syok penyakit apa jadi Alhamdulillah sampai sekarang dong udah sembuh udah suatu apa aku yang mau aku bagiin ke kalian adalah jika seperti kucing kalian mengalami seperti kucing aku ini anak bulu aku kayak gitu kalian jangan panik guys kalau masih gejala kalian jangan panik yang pertama harus kalian lakukan itu pengalaman banget buat aku jadi aku udah tahu itu usahakan kalau emang kalian anak bulu kecil-kecil di rumah kayak gini kan aku ini ada anak-anaknya ini ini jangan sampai dia deket yang pertama hal yang harus kalian lakukan terjauhkan karena takutnya virusnya menular barang-barang yang sudah terkena dengan dom dengan kucing sakit itu baik dicuci gitu terus yang kedua yang kalian lakukan dengan enggak mau makan tuh pasti kalian harus kasih air gula nah suapin minum air gula itu dan jika kalau kayak seperti aku ini obatnya satu guys yaitu temulawak jadi obat penyakit kuning itu temulawak guys aku juga baru tahu dan dokternya bilang temulawak yang bisa nyumbuhin penyakit kuning itu kalau masih gejala Oh terus dokter ada bilang sama aku kalau kamu mau kasih apa obat jalannya itu kasih aja aku kurkuma plus itu yang buat anak tapi karena aku pikir itu kan obat anak ya aku mau cari aku mau cari temulawaknya aja biar temulawaknya yang aku olah untuk aku jabu kayak gitu aku minumin ke dom nah kayak gitu jadi memang sembuh guys tapi memang agak susah ya namanya kucing masih nggak mau kan makan jadi kita harus kayak ada suntikan gitu berapa senti aku kasih satu senti satu senti gitu tapi kasihnya rajin dan dom kan juga udah disuntik virusnya gitu loh jadi dia memang sembuh-sembuhan semuatu total kalau emang kalian enggak bisa bawa ke dokter atau tak masalah apakan orang kan lain-lain ya kalian bisa pakai temulawak itu dan kalian harus rajin menyiapin dia makan dan kasih dia minum susu juga nggak apa-apa sih itu guys jadi apa namanya temulawak itu direbus kayak dirancang gitu diiris-iris juga boleh digeprek juga boleh yang penting direbus nanti airnya itu yang bakal kita minumin ke kucing kita aku enggak tahu tapi apa yang jelas temulawak itu bisa emang menghilangkan virusnya gitu loh ini sampai sekarang Alhamdulillah dom sehat udah nggak pernah ngambung aku harap di sehat aja kan ini dia habis mandi wangi banget oke sekian dulu video dari aku jadi kalau misalnya seperti yang bilang tadi kalau kalian kucing kalian aduh seperti itu kalian jangan panik usahakan kalian punya nomor dokter supaya kalian bisa hubungi dokter dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah mungkin aku bisa bantu aku bisa jawab aku jawab thanks for watching and don't forget to subscribe my channel thank you bye bye kondisi terbaru dong tambah gimana ya kuningnya itu agak berkurang guys aku buka mulutnya lidahnya itu agak warna pink ya guys lidahnya udah berubah pink nggak seperti awal tadi yang kuning semua tapi nafasnya jadi wos-wosan kayak gini jadi nafasnya aja kayak jajah kepanasan udah kasih minum tapi rasa aku makin agak lembah gitu loh tapi pinggiran-pinggiran mulutnya itu masih kuning guys tapi cuman lidahnya agak merah gitu loh agak pink Ranger剛us juga a Kalis juga harap ternyata dia 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 dia